Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini, gue pengen ngebahas tentang rekomendasi kamera i2021 yang worksheed dan murah untuk dibeli So ya, sebelum mulai seperti biasa, kita intro dulu Let's! Nah, jadi kita langsung Gue lupa ngomongin kumpulkan energinya ya Oke, kita lanjut aja ke topiknya Disini gue pengen ngebahas tentang ini nih Gue udah kumpulin beberapa rekomendasi kamera untuk tahun ini 2021 yang worth it Bahkan kamera lama akan gue bahas juga So ya, pertama adalah Canon EOS R Kenapa gue milih Canon EOS R? Padahal gue pengguna Sony dari lama Karena ini adalah wishlist kamera yang pengen gue ganti Gue pengen pindah ke Canon EOS R sebenernya Atau RP Karena gue pengen foto-foto juga sekarang Lebih suka gitu Dan Canon ini dari segi warna Apa? Color Science Itu masih good gitu Apalagi di kelas-kelas yang lama Seperti RP gitu ya Ngelawan kamera 73 pun Kalau untuk Color Science Masih menangan Canon gitu Jadi skin tone juga itu Masih enak di Canon Warna-warna Jadi buat lo yang pengen foto produk Atau buat berjualan Atau apapun Untuk simpelnya gitu Pengen gampang Lo pilih aja Canon EOS R Ya, karena ini harganya udah turun banget dulu Ini mahal banget ya men Sekarang Canon EOS R ini Harganya sekitar 15 jutaan Banyak nih ya Canon EOS R RP body only 15 juta 15 juta dulu ini mahal pak Sekarang udah turun R5 dan lain sebagainya Sekarang udah turun Dan ini bagus banget untuk foto Bisa flip screen Bisa video Autofocusnya bagus One package udah bagus Jadi gak perlu ribet Kenapa gue pengen pindah kesini ya Karena itu Dan Color Science pun bagus Skin tone enak Kalau di Sony ini Masih males gue untuk color grading Karena Sony ini rata-rata Bikin kulit jadi hitam Jadi gelap gitu ya Dan skin tone-nya kurang bagus So ya Ini adalah Canon EOS R Atau Canon EOS RP Yang gue rekomendasiin pertama Next adalah Sony A6300 Ini adalah kamera 2014 Yang dirilis 4K murah pertama pada saat itu ya Kalau gak salah ya Jadi kenapa gue rekomendasiin A6300 Karena gue sering banget pake ini Dan A6300 ini udah bisa 4K Dan 120 fps di 1080p Dan juga di keadaan gelap nih Low light Siap banget pake kamera ini Dan harganya udah turun parah nih Sekarang harganya udah 7 juta setengah body only Lensa lensanya Gampang banget pak Lensa APS-C Harga-harga 800 ribu tuh udah bisa dapetin bokeh F1.8 Jadi jangan khawatir Kalau pake Sony Apalagi Lensa E-mount banyak banget Seven Artisans Bisa dagang F1.8 di harga 800 ribuan doang Banyak Jadi jangan khawatir perihal lensa Lo beli Sony A6300 Rekomendasi banget Ante banget buat video But ya The sensornya APS-C Alright Next Rekomendasi lagi Lebih lama lagi Yaitu Sony A6000 Karena Ini kamera masih aja eksis Sampai hari ini Makanya gue rekomendasiin Jadi A6000 ini Jangan beli yang baru sih Rekomendasi gue Beli aja yang bekas pak 5 juta gitu ya 4 juta setengah Yang bekas-bekas Lo cari aja A6000 ini sebenernya Dari segi fitur Memang cukup ketinggalan ya Kadang overheat di Menit ke-16 17-18 Tergantung kondisi juga Tapi kalau untuk konten Sehari-hari Ini masih bagus banget sih Gambarnya masih enak Bisa 60 fps Di 1080p Meskipun gak bisa 4K Ya tapi ya Harganya juga murah gitu ya Dan A6000 ini Bodinya udah kayak A6300 Ya Udah bisa pake microphone Juga Eh enggak Enggak bisa anjir A6000 mah Enggak bisa pake microphone input Jadi lo akan kesusahan Untuk mikirin Audio mic-nya Mau ditempel dimana Ya jadi itu Lo harus perhatiin juga Kalau misalnya lo Pengen foto-foto aja A6000 itu udah bagus sih Apalagi outdoor-outdoor Sunrise, sunset Produk juga oke-oke aja Asal Lo pake mode standar aja lah ya Jangan pake Flat-flatan Oke Ini yang ketiga Next adalah Sony A7 Mark I Kenapa gue rekomendasiin Mark I Kenapa enggak Mark II Kenapa enggak Mark III Karena Gue nih Ngerekam video ini Masih pake Sony A7 Karena apa Karena menurut gue ini udah cukup men Autofocus memang Burik Ya Autofocus burik Lowlightnya burik Semuanya masih burik Cuman Ini gambarnya kayak begini Foto-foto gue di Instagram Yang baru-baru Dari Dusa tahun lalu Itu pake Sony A7 Mark I ini Rensanya 50mm Jadi Kenapa gue rekomendasiin ini Karena ini udah murah Sekarang Oke Harganya sekitar 6.5 juta Ini A7 body only Tuh Banyak ya 7 juta 7.800 Body only Semuanya pada ngejual Sekitar harga segitu Dan Kalau lensa full frame nih Hati-hati Harganya cukup mahal pak Jadi lo beli lensa 50mm aja Bisa 3 jutaan 3 juta setengah Tapi banyak nih Seven Artisans Bikin lensa Kayak misalkan maker Juga bikin lensa Banyak lah Third party-nya yang murah-murah ya Bisa buat Sony ini Bahkan gue kemarin liat Dari Samyang Kalau gak salah Atau Lupa lah Merknya Ada Samyang F1.8 18mm Itu udah wide banget ya Harganya cuman 3 juta setengah Jadi rentang lensa untuk full frame Rata-rata 3 juta itu udah murah Kalau di APS-C Lo dapet 800 ribu lensa Nah Jadi Khuatirin itu Perhatiin juga harganya lensa Buat di full frame Jadi Full frame A7 ini lagi murah Dan Untuk foto-foto udah Gak usah khuatir Lagi shooting Lagi shooting Untuk foto-foto gak usah khuatir men A7 Mark I ini udah Pol Sekarang gue video juga pake A7 Ya Jadi gitu aja A7 rekomendasi Harganya murah Kenapa gue gak rekomendasiin A7 Mark II dan III Karena harganya masih terlalu mahal Untuk dibeli Dengan fiturnya seperti itu A7 3 sih worth it Tapi Nanti gue akan bahas tentang A7 3 Oke Next adalah Sony A6400 Kenapa A6400? Padahal ini kamera baru Ini menurut gue rekomendasi banget nih Karena Ada flip screennya Karena Sony ini sangat pelit Untung gak sih flip screen Jadi di A6400 Dia udah ngasih flip screen Bisa kasihin mic Bisa S log Udah low lightnya bagus Autofocusnya udah bagus banget Jadi Beli nih A6400 Dengan harga yang sekarang Segini A6400 13 jutaan Ini udah sangat worth it Untuk 5 tahun 6 tahun ke depan Menurut gue Udah bisa 4K Bagus lah pokoknya A6400 bisa flip Itu sangat berguna buat lu Single shooter Itu Aduh Penting banget sih Gue juga kesusahan ini pake Tanpa flip screen Gue juga ini pake kamera 2014 Sorry Sorry tadi A6300 Itu kamera 2016 Oke Next adalah Canon 5D Mark II Untuk apa? Untuk foto foto Karena sekarang ini harganya murah parah Harganya udah 4 jutaan nih 6 juta Gile Bagus banget nih Lu gak akan dapetin full frame Semurah ini Dengan hasil foto yang bagus Kalau bukan di Canon 5D Mark II Karena Canon tuh jaya banget di DSLR Jadi kalau milih DSLR Pengen full frame Canon aja deh Canon juara Untuk foto DSLRnya Jadi menurut gue sih Itu maksud gue Menurut gue ya Jadi disini ada Canon 5D Mark II Harganya 5 juta 700 Ada yang 8 juta Dan masih ada yang 10 Ada yang 8 Jadi cari aja Kalau bisa lo Lihat dulu fisiknya Kalau beli beli kas Yang penting sih Masih bagus buat foto Kalau ukuran Urusan fisik Itu gak terlalu masalah Jadi Canon 5D Mark II ini Termasuk DSLR Full frame Itu penting banget Full frame tuh untuk foto Feelnya beda banget Termurah untuk saat ini Mark I juga ada Kalau gak salah 4 jutaan nih Jadi Kalau Mark II ini Untuk video juga Kayaknya siap-siap aja Cuman Untuk low lightnya Masih kurang bagus Dan auto focusnya juga Kurang bagus Jadi ini Canon 5D Mark II Oke next adalah Nikon D700 Ini juga sama Aspeknya adalah Seperti tadi Kamera lama full frame Masih bagus banget Dan sekarang udah murah Temen gue Pakai Nikon D700 ini Namanya Ridwan Tampan Cek aja Instagramnya Keren banget Foto-fotonya Dia juga jual Kameranya 4 juta sekian Eh lu bisa DM aja Kalau lu pengen Jadi Nikon D700 ini Bagus buat foto sih Lebih ke foto Emang lebih ke foto Karena kamera ini Gak bisa bikin video Gak bisa rekam video Jadi harganya udah murah nih Sudah 4 juta D700 sekian Dan kalau lu pengen Yang bisa mau video D750 Ya Ini udah bisa video Cuman ya Masih mahal harganya Oke Itu adalah rekomendasi Dari Nikon 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 Oke next adalah Lumix G7 Gue sebenernya gak pernah Pake Lumix sama sekali Bahkan liat aja Gak pernah Tapi karena temen gue DM School Pernah pake Lumix G7 Dan dia menjelaskan Di videonya Dan fiturnya menurut gue Oke banget Di tahun ini juga masih oke banget Karena dia udah bisa 4K Tajem banget hasilnya Bisa 120fps Kalau gak salah ya Jadi Lumix ini dari segi fitur Emang keren-keren banget Jadi kalau misalkan lu pengen Lonton detailnya Tonton aja di videonya DM School Fiturnya udah gila banget Tapi ya sayangnya Sensornya Micro Four Third Itu lebih kecil dari EPSC Jadi kalau misalkan di full frame Lu pake 50mm Segini nih dapetnya ya Untuk pake Untuk dapet ruang gigup segini Di Micro Four Third Terus pake 25mm Baru bisa dapet segini nih Jadi agak ribet juga emang Jadi lensa wide-nya di Lumix Atau di APS-C Jadi lensa wide-nya di Lumix Atau di MFT Itu sekitar 7mm Jadi ribet sih Memang ya Tapi kalau di full frame 24mm aja udah luas Kayak gitu lah Sensor Lu bisa cari aja Tentang sensor Atau nanti Mungkin gue bahas Oke next content Next content Oke next kamera Ada Lumix Q5 Ini harganya agak naik dari G7 Tapi fiturnya luar biasa gila sih ini Ini udah bisa 4K Udah bisa 120fps Ini udah low lightnya udah bagus Ini dulu sempet jadi Apa rivalnya A7S Mark II ya Jadi G5 ini Bisa flip screen dong gak salah ya Bisa flip screen Harganya sekarang 18 juta Dulu nih mahal banget men Dulu ini 30-an kalau gak salah Tapi kelemahan dari Lumix Itu tadi Autofocus Termasuk juga G7 Autofocusnya kurang bagus G5 juga masih kurang bagus Autofocusnya Tapi untuk gambar Waduh Color science Nah Kelebihan dari Lumix Q5 ini 10 bit 422 10 bit 422 Oh kalau gak salah Lupa lah Intinya warnanya udah 10 bit Dan ini keunggulan DOI Pada saat itu ngelawan A7S Jadi ya Mas bagus banget Warnanya untuk filmmaking Untuk foto-foto Kayaknya lu milih Yang full frame Nah full frame aja ya Oke Next Kamera adalah A7C Dari Sony Yaitu Sony A7C Kenapa gue rekomendasiin ini Karena gue sempet kemarin Disponsorin Sony Atau dipinjemin Sony sebentar Selama 2 minggu Bahwa kamera A7C ini Sebenernya Sama dengan A73 Persis Sama dengan A73 Ada segi fitur Cuman kalau ini bisa di flip screen Bodinya compact Bisa ngasih mic di atasnya Tanpa harus ngegedein lagi Itu dia Bodinya compact banget Dan juga baterainya gede Pokoknya udah A73 banget Itulah kenapa gue gak rekomendasiin A73 dibeli di tahun ini Karena udah muncul nih Si DOI ini A7C Jadi Menurut gue lebih baik beli A7C aja Harganya cuma 25 juta Cuman bang Kelasaran kamera full frame 4K 25 juta tuh Standar lah ya Oke Next Berikutnya adalah A7S Mark I Kenapa gue kasih rekomendasi A7S Mark I Kenapa gak Mark II atau Mark III Itu terlalu mahal Mark I aja udah good banget Lo lebih bisa liat Tara Arts nih Film-film lamanya Tara Arts ya 5 tahun lalu Itu pake A7S Mark I Bahkan video yang main Yang Star Wars versus Harry Potter Kalau gak salah Itu pake A7S Dan itu bagus pak Malem-malem tuh Ready lah ISO 25 ribu Masih bersih Jadi A7S Mark I Ini sekarang lagi turun Semuanya A7S Mark I Sekarang sekitar 10 juta Dulu ini kamera 25 juta ke atas pak Ini sekarang 10 juta Jadi Untuk urusan low light A7S Tapi fotonya 12 megapiksel Itulah kelemahannya Jadi Nanti akan gue bahas juga ya Magepax megapiksel Dan juga video Kenapa sangat berpengaruh gitu A7S Fotonya Jangan dipikirin Kurang bagus resolusi buat foto Tapi hasilnya tetep bagus buat Instagram Dan Untuk video Nomor low light Di harga murah Maksud 2 Next adalah A7R Nah Kenapa gue rekomendasi A7R Untuk Mark II Mark III Mark IV Terlalu mahal Jadi kita bahas A7R Mark I Kenapa ini bagus banget Karena ini resolusinya gede pak 48 megapiksel Gede banget pak Untuk lo cetak di banner tuh Siap Dan Ini untuk urusan foto Bagus lah Pokoknya Jangan khawatir Urusan foto atau fokus Bagus banget Pokoknya A7R Autofocus bagus Untuk video juga bisa Cuman ada Kendalanya mau air Karena megapiksel yang terlalu besar Saya bikin lo mau air Tapi untuk foto Resolusinya gede Buat lo yang suka-suka Foto-foto Detail banget Pake A7R Harganya sama Sekitar 10 jutaan Bekasnya Jadi Ya itu aja Rekomendasi Kamera dari gue 2021 Masih worth it Menurut gue semua Yang gue sebutin tadi Mungkin banyak Ya lo bisa kasih di komen Di bawah Yang mana aja Yang masih recommended Mungkin dari merk lain Fujifilm Gue gak terlalu tau So ya Semoga bisa bermanfaat Menurut lo semua Assalamualaikum Ya buat lo yang pengen Ikutan kelas online Lo bisa ikut DM aja ke Rizky Rafe Atau ke gue Harganya akan tetap sama 200 ribu Ya Dapat 18 materi Yang gue jelasin Tentang Premiere Pro Dari 0 Sampai At least lo bisa ngedit Dan lo dapatkan preset gue Ya Gratis Setelah lo ikut kelas online So ya DM aja Rizky Rafe Atau gue Untuk ikutan kelasnya So ya Segitu aja Videonya Semoga bisa bermanfaat Buat lo semua Pengen A7 Seperti gue Beli A7 Assalamualaikum And Yaa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.